Oke kawan-kawan Di kesempatan kali ini Saya akan melakukan pemupuan Dengan cara media selang drip Seperti biasa ya Yang saya lakukan yaitu fungsinya untuk Membesarkan buah melon Jadi pupuk ini Bersifat pupuk buah Yang kita lakukan Dengan cara Dipompa melalui media selang drip Mari kita lihat Pupuknya dan bagaimana caranya Terbesar ke buahnya Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabataya tv Kawan-kawan Para petani Para pecinta tanaman melon Cuaca pada siang hari ini Cukup redup ya Di Malaysia Hampir satu minggu ini Selalu turun hujan Dan ini adalah Tanaman melon kita Variates honeydew Yang kita tanam Tanpa menggunakan penyangga Atau lanjaran ya Usia tanaman kita ini Adalah 31 hari Sampai hari ini Setelah tanam Kemudian di penyemean Adalah 7 hari Jadi total usia Dari tanaman melon Variates honeydew ini 38 hari Di usia 38 hari ini Maka tanaman ini Akan sudah Harus dilakukan Pemupuan Bersifat Buah Atau ki Jadi dalam video ini Sahabat semua Selain mempertahankan Kebukaran daripada daun Kita akan Melakukan proses Pemupuan Untuk Pembentukan buah Jadi kita akan Lihat bagaimana Buah ini Untuk tanaman melon Variates honeydew Kita Honeydew ya Jadi Atau melon madu Enaknya Ngomong Baik Kawan-kawan Kita akan cek Dalam satu pokok saja Karena kalau kita Buka-buka daunnya Nanti Karena kulit Daripada daun ini Agak gatal ya Serupa daun Daripada Labu Jadi Seperti ini Buah yang Akan Muncul Untuk Pokok tanaman Melon Bervariates honeydew Sahabat Dapat Lihat ya Nah Untuk Sahabat ketahui Untuk tanaman Variates honeydew Kami tidak Melakukan Pengurangan Atau Sortir buah Jadi Berapa-berapa Buah yang jadi Akan kami Besarkan Dengan jalan Pemumpaan Melalui Pemupuan Bersifat Ki Atau Pupu buah Jadi Di video ini Juga Saya akan Bersharing Tentang Pupu buah Yang bagus Untuk Merangsang Percepatan Daripada Pembuahan Tanaman Melon Kita Dan Mungkin Ada satu Pertanyaan Dari kawan-kawan Semua ya Mengapa Tidak Dilakukan Penyusunan Ranting Daripada Tanaman Melon Kita Ini Satu Fungsinya Tidak Susun Ranting Adalah Nanti Buah Akan Ada Di Atas Bedengan Atau Di Atas Plastik Semua Jadi Mempermudah Kita Untuk Melakukan Perawatan Karena Buah Melon Ini Rawan Terkena Bintik Karena Serangan Ulat Maupun Jamur Jadi 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 Buah Buah Di Atas Plastik Sini Itu Akan Lebih Terjaga Kemudian Yang Kedua Masalahnya Memang Kurangnya Tenaga Kerja Jadi Kita Tidak Sempat Melakukan Penyusunan Di Usia 30 Hari Lebih Tentunya Sahabat Harus Melakukan Penukaran Pupuk Dari Pupuk Unsur Nitrogen Ke Pupuk Unsur Buah Karena Masa Ini Sudah Harus Dilakukan Pemupuan Buah Buah Yang Nomor Satu Sudah Banyak Keluar Ini Secara Otomatis Meski Kita Belum Melakukan Pemupuan Buah Tapi Memang Di Usia Satu Bulan Secara Otomatis Melon Ini Akan Keluar Buah Dan Kita Dapat Memompanya Melalui Jalan Di Pupuk Untuk Pemupuan Melon Kami Lakukan Dengan Jalan Jalan Air Saja Dengan Sistem Irigasi Jalan Air Baik Sahabat Mudah Mudah Sharing Saya Ini Berguna Saya Akan Melakukan Proses Pemupuan Langsung Untuk Melon Varietes Honey Dew Oke Kawan Kawan Di Kesempatan Kali Ini Saya Akan Melakukan Pemupuan Dengan Cara Media Selang Drip Seperti Biasa Yang Saya Lakukan Yaitu Fungsinya Untuk Membesarkan Buah Melon Jadi Pupuk Ini Bersifat Pupuk Buah Yang Kita Lakukan Dengan Cara Dipompa Melalui Media Selang Drip Mari Kita Lihat Pupuk Dan Bagaimana Caranya Ini Bupuknya Yang Saya Pakai Ya Kawan Kawan Novatec Premium Produk Dagangnya Dari Kompo Expert Kalau Tak Salah Jerman Jadi Sudah Saya Campur Ke Satu Pak Air Ini Satu Sak Untuk 12.000 Tanaman Melon Jadi Kalau Saya Tanam 36.000 Tiga Sek Saya Sekali Siram Melalui Media Selang Trip Sebelumnya Sedikit Informasi Untuk Novatec Premium Ini Dengan Nomor 15 3 22 Plus 10 STE Yang Kawan Sedikit Yang Perlu Pahami Untuk 15 Ini Untuk Pertumbuhan Atau Untuk Pokok Tanaman Kemudian 3 Ini Membantu Pertumbuhan Akar Kemudian 20 Ini Sifatnya Ke Buah Atau Bakal Buah Ditambah Lagi Dengan 10 S Ini Juga Untuk Buah Sama Saja Kemudian TE Ini Sejenis Vitamin Ini Membuat Wangi Atau Membuat Pesona Harum Halusnya Buah Juga Jadi Seperti Itu Secara Presentasinya 32 Ini Ke Buah Jadi Yang 18 Ini Ke Pokok Jadi Bukan Melulu Ke Buah Saja Jadi Untuk Pupuk Ini Bisa Ke Buah Bisa Ke Pokok Tapi Presentasinya Lebih Besar Ke Buah Ini Berbentuk Butiran Berwarna Lulu Jadi Jadi Seperti Setelah Setelah Dicampur Dengan Air Tunggu Dalam Waktu 10 Menit Baru Bisa Di Aduk Kalau Pupuk Yang Pertumbuhan Atau Pokok Ini Kawan Kawan Campur Dalam Satu Atau Dua Menit Saja Sudah Bisa Larut Tapi Kalau Yang Ini Mau Tunggu Dulu Tunggu Sampai 10 Menit Baru Disiramkan Ke Pokok Pupuk Ini Bagus Sekali Sahabat Jadi Sahabat Bisa Menggunakan Atau Mencarinya Dengan Angka Seperti Ini Pupuk Merek Dagang Apa Saja Saya Seringkan Sebab Disini Tidak Paten Dengan Merek Dagang Satu Tetapi Selalu Berubah Jadi Kalau Pupuk Memang Bagus Itu Ya Saya Seringkan Kalau Tak Bagus Ya Saya Tidak Seringkan Ini Bisa Dibuktikan Ke Tanaman Ya Ke Baik Daun Kalau Tembike Susu Atau Melon Itu Kuncinya Di Daun Ya Kalau Daun Lebar Hijau Mengkilap Itu Biasanya Buahnya Cantik Halus Dan Juga Besar-besar Ya Demikian Sahabat Yang Dapat Saya Seringkan Semoga Bermanfaat Untuk Sahabat Semua Ya Mari Sama-sama Saling Mendoakan Agar Pertanian Kita Berjalan Dengan Lancar Sama-sama Berhasil Finish Dengan Hasil Yang Maksimal Dukung Terus Ayat TV Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 selamat menikmati